ini ini seharusnya semalem habis segini habis ini semalam buka dari jam berapa dari jam sore bawa berapa bungkus 400 berarti berarti semalam habis 400 bungkus eh ini mau demo mau demo apa mau cari cari makan malam-malam ini kalau kalau yang makan orang sabanjar gini ya tapi tapi kalau nemu tempat makan yang berapa-berapa satu porsi mas 5000 nah walaupun bawa orang sabanjar gini tetap tetap bisa makan enak puas murah nah coba itu berapa orang yang makan dulu belum yang di belakang tuh 10-10 ini makan semua makan semua ccd-cd jelasin titik koordinatnya dulu der titik koordinat biasa dalung pokoknya dalung alamatnya dimana namanya alamat-alamat di sini ya padang padang jayak pokoknya dapur primaya sebelahnya dapur primaya presis wih 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 pokoknya dua atk 2 tak itu senang punahnya pokoknya wis ini yang yang paling dicari orang sampai malam-malam biasanya apa ini mas yang paling dicari orang sampai malam-malam biasanya apa ini sapi-sapi harga Rp5.000 seriusan nah cepat-cepat cepat ambilin satu mas nasi jingo sambal pedas nah cepat dari pada serbener ini katanya dibuka serai Rp5.000 katanya ikannya sapi lho full sapi Mas enggak ada ayam-ayam ayam wajib sama teori kira-kira teori pertama ya kalau dikasih rating dari porsinya ya lumayan lah soalnya Rp5.000 segini yang bikin mahal ini ya sapinya kira-kira tapi cara makan yang bener ya pakai sambal ya sambal-sambal mas sambal-sambal sambal-sambal ini kira-kira kalau sambal-sambal biar kelihatan nah yang yang di sini kan sampelnya sem fantasmas ya Sred ini itu sampai sampel sampel-sambal di W部 langsung langsung tes ini ini sehar-sehar semalem habis man payahaaa tapi di sini semalam Buka ada jam apa dari jam sore bawa berapa bungkus 4040 berarti-berarti Semalam habis 400 100-100 bungkus 500 kali lima banyak-banyak ya uh untungnya oke makanya kalau kamu bingung nyari uang ya mungkus-mungkusan masih kayak gini jualan Rp5.000an ya tapi ya isinya isi sapi enggak bisa habis 400 gini namanya nasi tinggal sambil hijau pedas ini cuma ada di sini toh banyak uang coba banyak cuman kayaknya yang yang paling sering kelihatan yang di sini ya kalau tadi kan yang sapi ini yang ayam ya ayam suir-ayam suir sekan mana ayamnya Mas kundeli Oh iya 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 ayamnya sama ya oh siap sambilnya sama katanya juara di ini sambalnya yang banyak dicari orang sambalnya ya sambalnya yote 123 tetapi kayaknya yang memang yang recommended yang sapi berarti yang harus di tas yang sapi dulur ya ini makannya ya agak-agak melusuk-melusuk dikit tapi memang memang ada tempat makannya ini kursi ada meja ada ngempel bos ngempel ya rasa sapinya rasa sapinya dulu rek dijelasin dengan kata-kata tuh tapi nyampu terus rasa rasa sapinya apa rasa sapinya kayak rendang itu sambalnya ya memang yang juara nih sambalnya terus ayam 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 apa-apa sambalnya yang gurih sambalnya gurih ya wuih tapi kalau disuruh milih ya memang memang jujur ya mending milih yang sapi tapi kalau yang peminatnya banyak yang sapi ya sapi ya wuih kalau banyak orang-orang bungkus ini loh iya percaya 400 400 bungkus semalam katanya satu jam ngomong-ngomong bungkus ya porsi-porsi masa pertumbuhan ini ya kurang deh kayaknya yang pas ini langsung beli dua ya kalau kesini ya paling pas dua ya cocok buat tanah kosan ya kalau dua walaupun beli dua masih 10.000 yasih worth it lah tapi bukanya sampai jam berapa biasanya Bukanya sampai jalan-jalan di sini kalau yang ayam ini ya jadi ini kayak nasi jigo di bungkusnya kertas ya kursinya kursinya jigo temenan nih misalnya yang pentingan yang pentingan udah tahu gimana gimana rasanya ya perasaan rating-nya serik belum ditutup ini 17 ini ceritanya nyuting wong mangan ini dikasih kan review ceritanya semangat menengah Hai terus siapa yur kisah-kirpannya ya berapa yuk kesan-kesan itu loh cerita no rasanya gimana ayamnya ayamnya hidup apapun ndak rasanya betok-betok bumbu ayamnya apa rasanya no asin wong pedesih sambelnya pedesih kue unu dari asin pokoknya enak bet pokoknya enak biut ya Yuslah bis tambah sui tambah edan lagi pokoknya full senyum yang pentingan nah kira ngeliat-ngeliat masih ngambeli munggu si sambil loh loh kan antriannya sampai kamu merah dari tadi aku mikir nggak bisa-bisik apa 400 kali 5000 nggak bisa-bisa aku mikir dari tadi loh kayak gini loh Yuslah loh kan yang penting kalau kalau pengen nyobain kuliner Bali 5.000 5.000 bukan nasi jinggo eh ya iki di nasi apa ini ngerti nama ini nasi jinggo nasi jinggo kertas coklat nah ini bener nasi jinggo Marlena Oh iya iya wis percaya wis usia teman-teman jangan lupa jangan lupa seksikan terus kuliner nah ini ya ini ini karena tadi videonya pendek sekarang ngeliat yang beli-beli aja ya jadi ya memang memang kalau YouTube itu repotnya gini loh videonya harus panjang dikangguin sekarang kita kalau biasanya nonton orang makan sekarang nonton orang beli Nah ya awas sorek diubrak pecalang Oh sorek jubrak pecalang bingi-bingi Oh calang ini sini ya apa mas ini ini ceritanya udah dari kapan jualan ini mas 2018-2018 enak baru mas pula baru berarti Oh apa yang disini yang yang baru Oh disini 2018-2018 kalau awalnya dia bareng itu Oh pertama buka ya disini ya Oh tak kira udah lama ini soalnya lima tahun enam tahun lima tahun lima tahun itu itu sebelah itu apa mas jualan ikan ya pas ya cocok ya sebelahnya jualan ikan ini jualan sapi iya 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 kalau cabang yang lain dimana mas gunung 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 tapi yang sama-sama larisan kayak gini Oh yang di gunung agung siang yang disini spesialis malam 24 jam loh kok yang disini 24 jam wala gak ngerti kalau tulisannya 24 jam coba lho kok enggak ada tulisannya 24 jam mas Oh tapi siang ada lagi Oh ya